Selamat pagi teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan sebuah teknik pertukangan bagaimana caranya memasang papan yang bengkok di lantai rumah Oke, sebagai contoh ini adalah papan yang bengkok di tengahnya agak renggang ya, di tengahnya ini agak renggang sementara di ujung kedua papan ini sudah sangat rapat seperti ini, ini rapat nih, ini ujungnya sebelah timur sudah sangat rapat ini terlihat renggang ya, padahal ini bukan renggang, karena ini papannya agak tebal sebelah nah ini sudah sangat rapat, nanti di sini kita akan kunci di ujung yang sudah rapat ini kita akan pasang paku pengunci oke, ini kita lihat, sudah rapat di ujung, sementara di tengahnya masih renggang masih ada jarak oke, sementara saya akan tunjukkan bagaimana cara memasang papan lantai rumah ini supaya dia tidak renggang dan akan menjadi rapat oke, bagaimana caranya, jangan lupa ikuti saya terus dan juga like dan subscribe-nya, oke teman-teman saya akan tunjukkan saya akan tunjukkan teknik cara memasangnya ini untuk pertama kali di ujung yang sudah sangat rapat ini kita pasang paku pengunci di sini kita kunci aja dulu nah di sini kita kunci ujung yang sudah rapat ini oke oke setelah itu lalu kita ke tengah kita ke tengah nah di bagian tengah yang agak renggang ini ini nanti kita akan angkat kita angkat sedikit nah seperti ini kita angkat sedikit seperti ini lalu kita geser keluar geser keluar setelah itu lalu kita pasang paku penahan di sini di sebelah luar papan ini ya jangan di dalam papan ini kita pasang paku penahan di sini supaya dia tidak lari nanti saat kita mengunci kira-kira seperti ini oke teman-teman saya akan mulai memasang paku penguncinya nah di sini kita paku di bagian sisi sebelah luar ya jangan yang sebelah dalam yang terangkat itu kita pasangnya di sini kita pasang paku pengunci di sini seperti ini oke nah ini nanti akan kita tekan sisi yang terangkat ini kita tekan secara paksa agar dia mau menjadi rapat oke kita kunci lagi di sini kita kunci dengan paku kunci di balok yang ada di bawahnya ini balok penangganya ini kita kunci semua secara permanen di sisi sebelah luar yang terangkat ini kita biarkan aja dulu oke kita pasang semuanya kita cabut paku penahan tadi lalu kita menuju ke ujung sana sebelah timur sana dan jangan lupa kita bawa linggis kebetulan kayu yang saya pakai ini kayu keras ya kayu bengkirai jadi harus pakai linggis untuk membukanya nah seperti ini oke dia sudah turun dan menjadi rapat dia sudah menyatu dengan papan yang di sebelahnya yang sudah dipasang tadi setelah itu kita kunci teman-teman kita kunci untuk selamanya kita kunci secara permanen di sisi yang kita angkat tadi dengan demikian dia akan menjadi sangat-sangat rapat seperti ini oke kita paku secara permanen dan dia akan menjadi sangat rapat sekali tidak ada celah tuh kita lihat tuh tidak ada celah sama sekali kita pasang di pengunci terakhir dan dengan sendirinya papan yang akan turun menjadi sangat rapat sekali kita bisa lihat sendiri teman-teman tidak ada celah sama sekali sudah dari sisi yang ini sudah sangat rapat dan ini di sekitar tengah papan tadi ya yang agak renggang tadi nah itu sudah menjadi sangat rapat sampai ke ujung sana oke mantap disini kita pasang pengunci pengunci yang terakhir oke teman-teman inilah teknik cara memasang papan yang bengkok yang kita pasang untuk menjadi lantai rumah kebetulan saya ini kerja di lantai 2 ya di lantai bawahnya sana itu tidak ada masalah karena itu terbuat dari semen cor beton sementara yang di lantai 2 ini terbuat dari kayu lantainya kayu oke kita lihat sendiri itu sudah sangat rapat nah demikian juga yang di sebelahnya ini nanti yang di sebelahnya ini juga kita buat seperti kita buat yang tadi yang pertama tadi oke bagaimana teknik pembuatan yang kedua inilah inilah pemasangan papan yang keduanya oke kita pasang paku pengunci di ujung sana kita mulai dari ujung timur ya kalau yang pertama tadi kita mulai dari barat kali ini kita akan mulai dari ujung timur kita pasang pengunci di sana di ujung sana oke setelah itu seperti yang pertama tadi pepan yang saya injak ini yang pertama tadi ini kita angkat sedikit kita angkat sedikit seperti ini lalu kita geser ke dalam menjadi seperti ini lalu kita pasang paku penahan di sini agar dia tidak lari nanti saat kita menguncinya kita pasang paku di sini oke kita mulai mengunci dari sisi sebelah timur sana oke kita pasang paku pengunci di sini ini pengunci permanen ya teman-teman kita pasang paku pengunci permanen dan tidak akan dibuka lagi nanti sampai papan ini menjadi jabuk nantinya beberapa puluh tahun yang akan datang oke teman-teman kita paku secara paksa seperti ini satu demi satu kita paku di tiap balok penahan yang ada di bawah papan ini kita pasang semuanya seperti ini lalu berikutnya kita pasang juga di sini oke kita pasang sudah sampai di tengah ya lalu kita cabut paku penahan yang kita pasang di tengah ini tadi kemudian kita cungkil pakai linggis menggesernya keluar secara paksa ya kita cungkil secara paksa lalu kita tekan ya seperti ini dengan demikian dia akan menjadi sangat-sangat rapat seperti ini teman-teman dia sangat-sangat rapat oke kita pasang paku pengunci untuk selamanya di sini kita pasang paku pengunci permanen ini kita lihat sendiri ya sudah sangat-sangat rapat ini kita pasang paku pengunci permanennya oke lalu berikutnya nah ini ini terlihat dia masih terangkat ya karena dia sangat press sangat tekan dengan papan yang diselahnya makanya dia agak terangkat ini tapi kita akan paku-paku nanti dengan sendirinya dia akan turun mensejajarkan dengan papan yang disebelahnya nantinya setelah kita pasang paku oke kita pasang lalu tampak dia sudah mulai turun teman-teman ya itu dia sudah mulai turun meratakan dirinya sendiri menyesuaikan dengan papan yang disebelahnya oke teman-teman beginilah cara teknik memasang papan yang disebelahnya yang bengkok sebagai langkai rumah saya kita lihat dia sudah sangat rapat oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa like comment dan subscribe-nya Oke mantap